Oke, acting ya? Oh ya ya? Kasih paham banget Kasih paham! Kok dia tau kasih paham? Masa, terus makan sama bapak Oke, suami Kangen berarti ya Seandainya kau tau Bang ambil banyak nasi Ya Allah! Hai guys, balik lagi sama kita Eh, tunggu dulu, kalian sehat kan? Sehat aja, jangan sakit sakit! Jadi hari ini kita ngapain lah, Ras? Jadi kita bakalan ngenalin-kenai kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia yang gak dilakuin sama orang-orang di negara-negara lain Hmm, naik ke Indonesia kira-kira udah berapa lama? Udah berapa lama lah kira-kira? Lama banget Udah lama banget kan? Kita bakal kasih tau kebiasaan orang Indonesia yang gak akan ditemuin di negara lain Apa? Yang pertama Manggil orang asing dengan sebutan Dule Ih, tunggu sih, Ras, kemarin jono Kenapa? Jalan sama orang lain Hah? Sumpah? Nasi apa? Ini tuh yang sering diposting-posting ya Bule, no Ada bule, yes Yes, ada bule Hello, hello, bule Bule Mister Mister Iya Iya Nek, kalau di Thailand manggil bule apa? Pelang Kalau di Indonesia doang tuh manggilnya bule Bule Iya Bule 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 Gak enak sih denger sih Bule 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 Ada bule tuh Ah tuhnya sekarang yang enak Tadi bulenya gak enak sekarang tuhnya itu gak enak Yang kedua Belum makan kalau belum makan nasi Noi Iya Fini suka panggil Noi Kaget, pelan-pelan lah Pelan kali Nih, kalau di Indonesia doang kan itu selalu makan nasi jadinya kan? Iya Kalau di Thailand dia tuh lebih sering makan apa? Somtam Somtam Khoet Tiau Khoet Tiau Dan kayak kalau di Thailand tuh kalau misalkan dia makan nasi ayam sama ketan Itu tuh kayak beneran makan kan? Iya Kita tuh ngerasanya tuh dessert gak sih? Iya Itu dessert Itu namanya mango sticky rice Benul Iya kan Gak ada tuh Mau ada nasinya itu enggak Itu dessert Iya Nah ini Yang gue bilang kan Nasi di Indonesia ini Kesini banyak banget Iya enak kan Iya Kesini Makan ini kulut gak Iya tapi abis gak Abis Nah yaudah Yang ketiga Yang ketiga Makan harus pakai sambal Nih, kalau di Indonesia doang gak Nih makan pakai sambal? Iya Halus pakai sambal Kenapa? Apa tuh? Kayak kalau makan harus kayak ada rasa pedas Kayak belum kelar makannya kan? Belum mantem nih kalau gak ada pedas-pedas ya kan? Kalau nih pedas nih masuk web Kayak bisa nih tulun Uuh Uuh Aduh Dia kenapa suka banget nyontohin Gitu Iya dia tuh kalau misalnya mau ceritain orang Jampai kayak Kemaren kan dia kayak gini kan Nanti diperagain tuh orangnya Iya kayak Kasih tau banget Ya udah lah Iya Next Nah jadi kan Nih udah tau nih kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia Ada satu lagi nih yang belum dikasih tau Apa? Kasih tau Ras Orang Indonesia tuh suka banget sama gorengan Nah Khususnya tuh nugget Nugget Iya Nih pernah makan nugget gak? Karena Kapan? Waktu kecil Gimana? Ini kalau mau ke sekolah kan Terus bangun-bangun Bangunnya dua kali? Bangun-bangun Oh iya Pakai acting ya Oh iya Kasih paham banget Kasih paham Kok dia tau kasih paham? Iya kasih paham Bapak Neni suka juga Kalau mau pergi ke sekolah kan Bapak Neni goreng Bapak mau yang goreng? Iya Bapak Neni makan juga Kenapa gak payah masakan diri? Mandi ya Oh iya Iya bener juga Kenapa sih kalau disalah-salahin aja Masa dia mandi goreng Iya Gak bisa loh Iya Masa terus makan sama bapak Pakai suami Kangen berarti ya Seandainya kau tahu Ku tak ingin kau pergi Masa-masa Seandainya Oh berarti kan makan sama bapak kan Iya Itu biasanya makan pake nasi atau cimil-cimil aja? Cimil-cimil aja Cimil-cimil aja Oh soalnya kalau warga plus 6 dua nih makannya pake nasi buat lauk Gimana? Kayak ini Iya pake nugget pake nasi Biasanya aneh pake sauce Oh langsung cuma cocol-cocol sauce terus Iya cacol dia berarti Udah 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 Gak digunyah? Iya Hop Hop Tulun Jadi piala ini bilang apa Kayak 6 dua, 6 Apa tuh? Oh warga plus 6 dua Wah Nah jadi 6 dua tuh orang Indonesia Karena nomor orang Indonesia tuh pakenya plus 6 dua Kalau di Thailand plus berapa? Plus Nomor telepon Nomor telepon Nomor telepon Oh 6 Oh Itu warga Thailand plus 6 enam Kami plus 6 dua Wah Wow Nih tadi kangen berapa kan? Iya Wah Mau makan nugget nih kan? Iya Pas banget nih Ada candler crispy chicken nugget spicy Nah ini baru nih nek Nah yang ini nih ada pedes-pedes ya guys Oh nasi juga pedes Nah emang candler nih ada-ada aja ya Tahu aja apa aja yang disukain sama orang-orang Indonesia Tapi kali ini kita bakal cobain sama orang Thailand Apakah dia bakal suka juga gak ya? Mau opi nih mau coba Mau coba? Iya Oke Yaudah yuk kita goreng dulu ya Ayo saya goreng ya? Iya Yes Wah Nih Riana Wah Mangi ya Wah Mangi banget Yaudah yuk makan Yaudah yuk makan Ini kayak udah pedes Ya kan kayak udah aduk pedesnya gitu kan? Iya Iya Gak perlu ditambahin apa-apa lagi gak sih? Udah mantep banget lagi Iya Biasanya kan harus pakai rawit kan? Biasanya ini juga sekolah kan pakai sauce kan? Iya Aku rasa ini udah mantep sih Gak usah pakai sauce, gak usah pakai apa-apa Goreng, masak, bawa nasi Masuk-masuk Wow Kalo kayak gini aku setok lah tiap hari di kulkas Aku pun juga ya Walaupun kulkas kita sama bareng Ngapain kalo aku udah setok-setok juga Ini orang Indonesia gak cocok nih kalo gak ada nasi nih ya Belum makan kita nih Belum makan nih kalo gak ada nasi Kita ambil dulu nasinya guys Oh my god Ya ampun, enak banget P Setiap hari makan inilah Kita makan ini? Iya Oke Enak banget dah kalo pakai nasi ya Terus ini kayak udah pedes-pedes Tidak usah pakai sauce lah sih Udah ada rasa pedesnya kan? Gak usah pakai sauce lagi Sementetap lah Eh Sini ada kayak orang Indonesia aku tengok-tengok Kalo kayak gini kan abis Nama-sama aku gak bisa lah Aku gak dapat Gak usah berebut lah Kau pun ketengok-tengok udah kayak orang Medan Nanti aku setok ini banyak-banyak Gak usah berebut kalian Ketik banyak ini kita Yuk Ya Allah Laper kok kan? Iya Tapi enak ya Gak usah pakai sauce lagi udah mantap ya Iya Udah kayak gini aja Nasi sama nuggetnya udah Iya Tapi bener sih kata Sina ya Gara-gara ada pedes-pedesnya tuh Bener-bener gurih Pedes Kayak nagi gitu loh Bikin-bikin makan terus tau Iya Iya Apalagi pakai nasi ya Mantap kali ya Iya Emang lebih Apa ya Lebih legit gitu Orang Indonesia bro Kalo gak ada nasi gak makan Ini crispy banget Iya Kenzer emang Top lah Dia Misalnya kita masak pun udah lama kita diemin Awak tau kenapa Crispy banget loh Kayak tetep selalu enak loh Iya kan Jadi kalo misalkan dibekelin tuh emang masih crispy Kalo misal denger gak sih? Ayo gitu buat smr Ini bener-bener crispy tau Mau makan ya Glenn tuh Gapen kan? Lagi lagi Gak sih paham Apa? Gak sih paham Udah Nay Tadi dia minta abis lah Ini Ngilor kan Ngilor ya Tuh Tuh Ini Nah inget gak sih kemarin kita pernah nyoba ini kan Cuman sekarang tuh kayak lebih gurih trus karena ada pedes-pedesnya ini sih Oh iya, nah inget yang kemelin kan? Tapi kak ada rasa pedas. Iya, yang kali ini ada rasa pedasnya. Barang itu harus pakai cabai dulu kita kan? Iya, pakai cabai. Iya, sekarang enggak perlu lagi. Iya. Ayo kita habisin dulu guys, ranta kan? Udah jangan ribut, nantinya aku beli. Ambil nuggetku. Ya maaf lah, ini dekat-dekat tangan. Taruh sini lah, kan sama-sama. Iya. Tapi jangan ambil banyak lah. Anak banget. Nih, crispy banget nih. Kek dagingnya tebal begitu ya? Kek mantap aja. Masuk, nasi yang dulu apa nagetnya biasanya? Nagetnya dulu lah. Masuk nasi dulu apa naget dulu? Naget dulu. Naget. Naget, nggak ada naget. 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 Alamak. Lalu kecil mulutnya ya. Suapan terakhir nih pake nasi. Jangan habis. Ya udah, bagi bagi nasinya. Gerenceng aku kesikitan. Ini nih nih, ada lagi nih. Jangan ambil banyak ah. Itu juga kan? Masuk ya masuk. Ini enak banget, ini enak banget! Tidak, Tidak! Tidak, Tidak. Ini enak banget! aku nggak suka back sound tadi suara nyapnya nyap apa aku bakal stok lebih banyak daripada ini aku nggak mau kalian tahu karena di kulkasnya sama ini juga ya gimana nih ratingnya berapa nih oh seratus ini mau bawa ke Thailand mau ke si mama oke siap nanti kita beli lagi buat nama ya iya oke jadi buat kalian semua jangan lupa langsung buruan beli kenzel nugget spicy karena sebelum viral dan bakal kehabisan jadi segitu aja ya video kita yaudah nih yalem like share comment and subscribe tadaaa